Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Guru Bahasa Indonesia yang saya hormati serta teman-teman sekalian saya sayangi dan saya banggakan Pertama-tama adalah kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melibatkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan Tahu pula salawat serta salam kita penjatkan kepada Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang dia menuju ke zaman yang terang-terang ini Pada hari ini saya akan membawakan pidato yang menuju bahasa bahaya merokok bagi kesehatan Teman-teman sekalian kita tahu Teman-teman sekalian seperti yang ditahu bahwa remaja memiliki rasa yang ditahu dan ingin mencoba yang sangat tinggi Contohnya pada rokok mereka menganggap bahwa mereka akan disebut gaul atau keren jika mereka berani merokok padahal hal itu justru menimbulkan cara berpikir yang salah Teman-teman sekalian Merokok bukanlah hal yang seberanfaat bahkan tidak keren Merokok hanyalah aktivitas dan tanpa manfaat dengan mengeluarkan biaya Bahkan dapat membayarkan diri sendiri Bahaya-bahaya merokok yaitu yang pertama Rasa ingin tahu, semangat untuk belajar, dan hal-hal positif yang ada pada diri kita akan dibilang ketika kita menjadi seorang merokok Yang kedua Asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun Dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh Yang ketiga Asap rokok yang baru mati pada asbak Memiliki 3 kali lipat Mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker di udara Serta 50 kali lipat bahan pemiritasi mata di pernafasan Yang keempat Merokok dapat menimbulkan resiko penyakit kanker paru-paru Serta penyakit jantung pada usia muda Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan penuhan diri Dapat menyebabkan penuhan diri Teman-teman sekalian Dari hal yang saya merahikan tadi Kita dapat menyebabkan bahwa merokok Kebiasaan merokok sangatlah tidak bagus Bagi kalangan remaja Khususnya bagi kalangan para pelajar Saya berharap Teman-teman yang belum pernah merokok Sebaiknya jangan coba-coba untuk merokok Karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan Dan teman-teman yang sudah menjadi merokok Segeralah berhenti Karena Dan teman-teman yang segeralah berhenti Dan teman-teman yang sudah menjadi merokok Segeralah berhenti Dan mulailah belajar hidup sehat Hingga sedikit demi sedikit Kebiasaan buruk tersebut hilang Jika kita Jika kita hidup tanpa merokok Berarti kita hidup tanpa racun Bapak ibu guru Bapak guru yang saya hormati Serta teman-teman yang saya sayangi Kiranya sekian Hal yang dapat saya sampaikan Dan apabila ada segeru kata yang kurang berkenan Mohon dimahalkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!